oke sahabat taniku semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya channel yang membahas seputar pertanian dan manfaat alam sekitarnya oke di video kali ini nanti yaitu saya akan memberikan sebuah tutorial membuat POC yang mana disini sangat super power luar biasa untuk memaksa semua jenis tanaman yang lama tidak berbunga dan berbuah ya sahabat tanik apalagi di musim kemarau macam ini banyak tanaman yang susah untuk berbuah nah dengan POC yang saya akan buat nanti cukup kita kocorkan sekali kocor tanaman tersebut akan cepat keluar pembungaan dan berbuah lebat ya sahabat tanik ini nanti boleh diaplikasikan seperti hanya tanaman durian, mangga, dan juga alpukat dan juga jambu air bahkan tanaman cabai ya sangat lebat macam ini yang penting apapun pupuk kita adalah kerutinan dalam perawatan ya sahabat tanik karena zaman sekarang namanya pupuk ya sahabat tanik seperti hanya MPK itu sudah melecet harga tinggi, nah tapi sebelum menyimak video ini lebih lanjut seperti biasa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe aktifkan notifikasi loncengnya bernilai ketinggalan video-video saya yang akan datang oke sahabat tanik tidak usah berpanjang lebar langsung saja kita melihat ke tutorialnya cara pembuatan POC yang sangat super power luar biasa untuk semua jenis tanaman ya sahabat tanik dan disini bahannya pertama saya menggunakan cukup air 2 liter ya sahabat tanik karena ininya sebuah contoh atau tutorial disini saya menggunakan yaitu dari telur nah ya sahabat tanik ini boleh menggunakan telur bebek, telur ayam kampung juga kemasalah ya disini saya menggunakan cukup satu yaitu butir macam ini ya langsung saja karena apa? karena manfaat dan kandungan daripada telur tersebut ya sangat-sangat luar biasa yaitu termasuk adalah asam amino ya sahabat tanik langkahnya disini cukup mudah, cukup kita ambil putih dan kuningnya macam ini ya sahabat tanik ya lalu kita aduk-aduk ya saya betul-betul mencampur antara putih dan kuningnya tadi ya sahabat tanik macam ini oke setelah macam ini ya pemirsa ya lalu disini kita tuangkan dalam air 2 liter tadi macam ini ya sangat mudah kita membuat racikan yang super luar biasa di musim kemarau ini banyak tanaman yang susah untuk berbunga dan berbuah ya sahabat tanik alhamdulillah saya mengaplikasikan dengan tutorial yang saya buat ini alhamdulillah sangat-sangat luar biasa sahabat tanik ilmu itu perlu dicoba dan dipraktekkan dan selanjutnya disini saya menggunakan yaitu dari kecap bango boleh bermerek apa saja ini sangat bagus manfaatnya karena terbuat dari yaitu kedele yang mana disitu manfaatnya sangat luar biasa mengandung kalium yang sangat tinggi yang dibutuhkan nutrisi untuk tanaman ya sahabat tanik ya dan disini dalam air 2 liter saya cukup menggunakan kecapnya yaitu secukup 1 sendok macam ini ya nah oke sahabat tanik lalu kita campurkan kita aduk-aduk saya betul-betul merata dan bahan selanjutnya disini juga saya menggunakan yaitu mijin nah boleh sasa atau boleh bermerek apa saja mewan atau ajinomoto ya ini mengandung natrium dan kalium yang sangat tinggi ya juga untuk menyerempakan pembungaan dan pembungaan tanaman apapun kalau kita kocor dengan memakai mijin tanpa kita membeli pupuk NPK mutiara ini sangat-sangat luar biasa karena saya sudah mengaplikasikan pada tanaman alkokat samping rumah saya ya sahabat tani ya tapi harus dengan dosis yang tepat dan benar kalau tidak benar maka tanaman tersebut akan mudah rontok dan mati ya sahabat tani karena ini sangat tinggi juga kandungan unsur haranya dan disini dalam air 2 liter saya juga cukup 1 sendok makan dari sasa atau mijinnya ya sahabat tani ya nah macam ini 1 sendok ya sahabat tani ya untuk dalam air 2 liter kita aduk-aduk selanjutnya disini saya juga menggunakan yaitu garam nah garam dapur dari sekeliling kita ya manfaatnya ini sangat bagus juga untuk menyuburkan dan juga bisa mencegah datangnya jamur atau hama bakteri pada tanaman ya sahabat tani ya di musim hujan tanaman ngerik ngerikan gak pernah subur ya sahabat tani daunnya kurang hiju daunnya kurang hiju royo-royo kurang subur boleh menggunakan dengan garam dapur macam ini ya sahabat tani ya ini sangat bagus manfaatnya dan juga bisa melebatkan pembungaan dan pembuahan pada semua jenis tanaman oke disini juga saya cukup menggunakan yaitu 1 sendok makan garamnya ya sahabat tani perlu diingat-ingat teman-teman bila untuk mempraktekkan pada tanaman walaupun sekeliling rumah atau di lahan yang luas makanya jangan di skip ya video ini pokoknya tonton terus karena tidak sampai durasi 10 menit ya sahabat tani ya lalu teman-teman boleh menambahkan unsur hara dari bahan-bahan pedo tersebut disini juga saya mendorong unsur haranya saya menggunakan yaitu dari NPK 1616 ya sahabat tani ya nah ini kandungannya sangat luar biasa untuk mempercepat atau memaksa semua jenis untuk berbuah ya sahabat tani tanaman apapun sangat luar biasa dengan memakai NPK 1616 ya sahabat tani disini saya menggunakan yang masa generatif atau pembuahan ya sahabat tani karena NPK mutiara itu ada yang masa-masa fase generatif bahkan fase vegetatif ya sahabat tani ya perlu diingat nah cukup 1 sendok dalam air 2 liter ya sahabat tani sangat irit untuk mengirit beli pupuk-pupuk kimia sangat mahal ya sahabat tani ya cukup 1 sendok nanti dan dosisnya nanti saya akan kerangkan di akhir video ini pokoknya tonton terus oke dan disini selanjutnya nanti saya akan fermentasi di pupuk tersebut supaya lebih power juice ya sahabat tani ya disini saya menggunakan biarnya adalah M4 yang warna kuning ini ya sahabat tani ini adalah bakteri yang sudah di fermentasi nah ini ya sahabat tani disini saya menggunakan M4 macam ini ya sahabat tani ya untuk fermentasinya disini saya menggunakan saya menggunakan yaitu cukup 3 tutup ini cukup 3 tutup ya dari M4 nya lalu disini kita aduk-aduk lagi pemirsa nah macam ini ya disini saya tidak menggunakan molase karena disini saya tadi sudah menggunakan yaitu kecap ya untuk memberi makan daripada M4 tersebut bila mana teman-teman tidak mempunyai M4 boleh menggunakan yaitu dari yakul untuk fermentasi ya sahabat tani ya oke setelah macam ini lalu kita tutup dengan rapat macam ini ya pemirsa membuat POC yang sangat lu yang sangat luar biasa super power hasilnya ya sahabat tani mulai dari akar, batang, tunas air, daun dan juga pembunga dan pembuahan hanya cukup bahan sederhana sudah mampu menyuburkan tanaman kita di luar musim bisa sangat berbuah lebat ya sahabat tani ya dan paginya kita buka macam ini tutupnya lalu kita tutup lagi dengan rapat macam ini dan di fermentasi kurang lebih adalah 10 hari ya sahabat tani ya dan setelah 10 hari ya sahabat tani untuk mengaplikasikan sistem harus dengan pengocoran dan syaratnya ya sahabat tani dosisnya adalah perbandingannya 1 banding 10 bila mana untuk menggunakan POC ini 1 liter dan menggunakan air biasa itu adalah 10 liter lalu kita kocorkan dengan secara langsung yaitu 1 minggu 2 kali 1 minggu 2 kali ya sahabat tani tapi tidak lama lagi cukup menunggu hari tanaman kita langsung tumbuh subuh dan berbuah lebat oke ya sahabat tani ya hanya itu informasi video kali ini dan semoga bermanfaat karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali yang saya berbagi cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh